Intro Jumpa lagi bersama saya di The Gias Channel Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ayat dalam kitab suci Yaitu Hosea bab 1 ayat 2 sampai 3 dan Hosea bab 4 ayat 14 Nah Bapak Ibu seperti kita ketahui dalam kitab suci terdapat berbagai sastra Ada sastra sejarah, ada sastra epos, ada sastra novel religius Dan juga ada sastra hukum Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Ketika pembaca kitab suci tidak menyadari tentang hal ini Maka pengertian atau penafsiran terhadap kitab suci akan berbeda Ada yang dapat ditafsirkan secara harafiah Ada yang tidak dapat ditafsir atau diterjemahkan secara lurus atau harafiah Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Dalam Hosea bab 1 ayat 2 sampai 3 dan juga Hosea bab 4 ayat 14 Disana dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Bagaimana kita memahami perikop atau ayat tersebut Nah kitab Hosea memang dimaksudkan Allah Untuk memberikan teladan kesetiaan Nabi Hosea Yang menggambarkan kesetiaan Allah terhadap mereka Jadi apa yang dilakukan Hosea adalah Merupakan gambaran kesetiaan Allah kepada bangsa Israel Meskipun bangsa Israel Yang digambarkan sebagai sundal Karena mereka menyembah dewa-dewa lain Di tempat pembuangan Tetapi Allah tetap setia Seperti Hosea setia kepada istrinya Yang adalah seorang sundal atau pelacut Nah Nabi Hosea dalam perikop itu Memang diperintahkan oleh Allah Untuk menikahi seorang perempuan sundal Tujuannya adalah memberi pengajaran kepada bangsa Israel Yang telah bersundal hebat Dengan berpaling dari Tuhan Dan mengikuti berhala-berhala Dan dewa-dewa lain Sebagaimana kita baca dalam Hosea Bah 1 ayat 2 Bab 4 ayat 4 14 Maka Perkawinan Nabi Hosea dengan Gomer Tidaklah untuk diinterpretasikan Terpisah dari maksud Allah Untuk mengajar umatnya Yaitu Bahwa umatnya tidak setia Umatnya berpaling daripadanya Padahal Umat Israel sangat dicintai oleh Tuhan Maka Allah mengutus Nabi-Nya Nabi Hosea Untuk memberikan gambaran kesetiaan Allah Yang begitu besar Kepada bangsa Israel Nah Sama seperti Ia memerintahkan Hosea Untuk tetap setia Kepada Gomer istrinya Demikianlah Sebenarnya Tuhan memerintahkan Bangsa Israel Supaya setia Kepada Allah Mengikuti Nabi Hosea Sekalipun itu adalah Sebuah gambaran Allah Yang setia kepada mereka Tetapi setidaknya Allah juga menyuruh mereka Supaya setia Dan tidak berpaling Mengikuti Allah-Allah lain Nah Maka Inti dari kitab Hosea Ingin menyampaikan pesan Bahwa Allah memanggil bangsa Israel Untuk bertobat Dari berhala mereka Yang digambarkan sebagai Perbuatan Sundal Nah Sambil mengingatkan kepada mereka Bahwa Apabila mereka bertobat Allah akan mengampuni mereka Dan juga Hal ini Disebutkan dalam Hosea Bab 14 Nah Makna Makna dari kisah Hosea ini Banyak orang Menyimpulkan Secara umum Sehingga Salah Dalam Menafsirkannya Sehingga Maknanya Bisa berubah Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Allah Memperbolehkan Atau bahkan Menyuruh seseorang Menikah dengan pelacur Karena dalam Kasus ini Adalah Kasus khusus Yaitu Tuhan Memberikan Sebuah Perumpamaan Memberikan Sebuah Teladan Bahwa Allah Sesungguhnya Sangat setia Kepada bangsa Israel Yang sering Melacurkan dirinya Dengan percaya Kepada Dewa-dewa lain Nah Dengan demikian Pihak Nabi Hosea Tetap Setia Kepada Istrinya Yang telah Menghianatinya Nah Ini juga Menggambarkan Bahwa Allah Sangat setia Kepada Bangsa Israel Meskipun Bangsa Israel Telus Terus Menghianatinya Dengan Mengikuti Allah-Allah Lain Dan Dewa-dewa Lain Nah Kesetiaan Nabi Hosea Kepada Istrinya Yang adalah Seorang Pelacur Menjadi Gambaran Kasih Setia Allah Kepada Bangsa Israel Bangsa Pilihannya Meskipun Bangsa Israel Seringkali Bahkan Hampir Tidak Setia Kepada Allah Namun Allah Selalu Setia Dan Allah Justru Tidak Menghendaki Bangsa Israel Terus Menerus Menghianati Allah Maka Gambaran Nabi Hosea Ini adalah Suatu Gambaran Yang Keras Menggambarkan Bagaimana Bangsa Israel Seringkali Berpaling Kepada Allah Padahal Allah Sangat Setia Nah Justru Allah Menghendaki Bangsa Israel Kembali Kepada Allah Untuk Tetap Setia Dengan Demikian Ayat Ini Bukan Sesuatu Hal Yang Dianjurkan Kepada Orang Lain Supaya Menikahi Pelacur Atau Supaya Diikuti Secara Literal Atau Secara Harfiah Tetapi Jelas Dalam Hal Ini Allah Melarang Perzinahan Dalam Arti Literal Nah Kisah Nabi Hosea Ini Semata Mata Menggambarkan Bagaimana Bangsa Israel Tidak Setia Kepada Allah Dan Selalu Berpaling Kepada Allah Dengan Mengikuti Allah Alah Lain Yang Digambarkan Sebagai Perzinahan Yang Dianggap Menjejik Menjejikan Di hadapan Allah Maka Allah Memanggil Mereka Melalui Kisah Hosea Ini Untuk Kembali Kepada Allah Yaitu Allah Yang Setia Menanti Mereka Untuk Kembali Demikian Pembahasan Kita Dalam Kesempatan Kali Ini Dukung Channel Ini Dengan Subscribe Like Dan Share Dan Ikuti Terus Pembahasan Kita Tentang Ayat Ayat Dalam Tanda Petik Fulgar Dalam Pembahasan Dan Kesempatan Lain Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Tanda ogy Music Pembahasan Into S wolves the Sos Sos S entertain S инд S Fat Z D Tsan Dis Trą Dem Terima kasih telah menonton!